Setelah itu, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Kepala Beya Cukai Makassar Andi Pramono sebagai tersangka Andi Pramono diduga telah menerima gratifikasi. KPK menyebut telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Kepala Beya Cukai Makassar Andi Pramono sebagai tersangka penerima gratifikasi. Sebelumnya, Andi Pramono juga telah dicegah bepergian ke luar negeri. Kasus ini berawal dari pemeriksaan LHKPN Andi Pramono yang dinilai tidak wajar. Jadi sudah ada tersangkanya ya, untuk dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat di Direkturat Jenderal Beya dan Cukai, Kementerian Keuangan. Yang naik sidik yang mana? Yang di Makassar. Yang di Makassar. Manggilannya kapan? Belum, belum. Kita kan masih manggil saksi tadi kan, tiga orang. Kemudian kemarin menggeledah yang dicibugur, kemudian juga melakukan pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri. Itu dulu langkah yang dilakukan oleh KPK ya. Kepala Beya Cukai Makassar Andi Pramono disorot publik soal harta kekayaan yang dimilikinya. Keluarga Andi disebut sering mengenakan barang-barang mewah dan mengunggahnya di media sosial. Kepala Beya Cukai Makassar Andi Pramono disorot publik soal.